Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian berjumpa lagi bersama belajar bareng Majid di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang unsur cuaca dan iklim yang kelima, tentang awan juga kalau di video yang sebelumnya sudah kita bahas tentang stabilitas atmosfer di video kali ini kita akan lebih memperdalam lagi stabilitas atmosfer mengenai tentang kenapa bisa udara itu stabil, kenapa udara itu jadi tidak stabil, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa sih bisa ada awan yang terbentuk nah itu ya, sekarang kita coba perhatikan kita coba perhatikan ini materi yang di video sebelumnya sekarang kita bahas dulu penyebab dari stabilitas atmosfer maksudnya kenapa sih kondisi atmosfer itu bisa stabil ide utamanya dari stabilitas atmosfer itu adalah ILR-nya kecil, environmental lab serta-nya kecil sehingga perbedaan suhu udara antara di permukaan dengan di bagian atas permukaan itu surface air sama yang air loft itu kecil perbedaan suhunya nah itu ya jadi makanya nanti kita bisa bilang kayak yang dibahasan kita kemarin bahwa kondisi atmosfer saldo itu ILR-nya lebih kecil dari moist apa ILR-nya itu lebih kecil lebih kecil daripada moist adiabatic lapse rate nah untuk bisa menganalisis ini kita lihat polanya di tiga tempat yang pertama adalah udara di permukaan surface air kemudian udara di bagian atmosfer bagian atas air loft sama lapisan udara itu naik atau turun oke kalau udara yang stabil pertama di permukaan bumi udara itu mengalami pendinginan cooling sementara di atmosfer bagian atas mengalami warming penghangatan pemanasan nah pertama yang cooling of the surface air dulu kenapa itu bisa terjadi yang pertama itu adalah adanya night time radiational cooling of the surface pada saat siang hari kan permukaan bumi mengalami pemanasan karena dia mendapatkan panas dari pancaran sinar matahari ketika malam hari mataharinya gak ada maka permukaan bumi itu mengalami apa mengalami pendinginan pendinginan itu dilakukan dengan cara apa dia melepaskan energi panas yang sudah dia terima pada siang hari nah itu yang disebut sebagai night time radiational cooling of the surface makanya kalau malam hari dia mengalami radiational cooling ini pas pagi-paginya pas subuh udara itu jadi stabil ya itu kemudian yang kedua adalah adanya cold affection adveksi udara itu adalah apa kalau di bahasan sebelumnya kita mengenai angin itu perpindahan perpindahan udara melalui perpindahan panas melalui pergerakan masa udara pergerakan suatu masa udara nah pergerakannya ini di permukaan bumi udarnya yang dingin sehingga dia mendinginkan udara di permukaan bumi yang di sekitarnya itu yang kedua kemudian yang ketiga dia adalah air moving over a cold surface ini juga mirip adanya pergeseran udara yang dia melalui permukaan bumi yang suhunya rendah yang suhunya dingin sehingga ikut mendinginkan wilayah di sekelilingnya jadi kalau misalnya ada danau dia suhunya sudah dingin dia ikut mendinginkan suhu di sekeliling danau itu itu yang ketiga nah kemudian bagaimana dengan udara yang di bagian atas atmosfer dia mengalami penghangatan caranya bagaimana adanya warm affection feksi perpindahan masa udara udaranya hangat itu ya di bagian atas atmosfer kemudian yang terakhir adalah layer of air sinks over a fast area jadi ada sebuah lapisan udara ini dari bagian atas dia turun nah ke permukaan bumi udara yang turun akan mengalami peningkatan suhu maka suhu di permukaan bumi ini akan tinggi misalkan disini di atasnya 10 derajat celsius disini bisa sampai 40 derajat celsius itu dia tapi kondisinya atmosfernya stabil itu ya kalau kita udah liat yang kondisi atmosfer stabil sekarang kita liat kondisi atmosfer yang tidak stabil kenapa bisa terjadi ide utamanya adalah ILRnya meningkat kebalikan yang tadi sehingga environmental lapse rate itu dia lebih besar daripada dry adiabatic apa lapse rate konsekuensinya apa suhu udara akan turun lebih cepat sehingga ketinggian kalau misalkan 0,6 derajat celsius berkenaikan 100 meter ketika kondisi atmosfer tidak stabil bisa 100 meter itu turunnya langsung 1 derajat celsius atau lebih bahkan kenapa bisa begitu nah ini ada 3 hal yang pertama udara di sama kayak tadi udara di permukaan udara di atmosfer bagian atas dan layer apa layer udaranya lapisan udaranya sekarang yang di udara bagian atas dulu dia mengalami pendinginan kalau tadi ketika kondisi atmosfer stabil udara di atmosfer bagian atas mengalami penghangatan ini kebalikannya mengalami pendinginan sebabnya ada 2 yang pertama adalah cold advection adveksi udara perpindahan masa udara yang membawa apa namanya membawa energi dia dengan suhu yang dingin atau yang kedua adanya infrared emission from cloud to the space jadi di atas atmosfer itu kan suka ada awan ya kalau ada awan itu kan dia menghalangi dari sinar matahari yang bisa langsung ke permukaan bumi ya jadi yang tadinya sinar matahari itu bisa langsung permukaan bumi dia tertahan oleh awan ketika tertahan oleh awan dilakukan 3 hal ya ada yang dia serap ada yang dia pantulkan ada yang dia teruskan dengan cara pembiasan nah ini yang dipantulkan sehingga awan itu mengemisikan atau melepaskan ya si gelombang infrared ke angkasa luar makanya di daerah yang tempat terjadi awan itu menjadi lebih dingin suhunya karena apa? karena itu tadi infrared yang panas itu dia dipantulkan ke luar angkasa itu yang kedua di bagian atas atmosfer nah sekarang kita lihat di surface air air apa udara yang ada di permukaan kalau yang udara di permukaan pada saat kondisi atmosfer tidak stabil dia mengalami warming penghangatan ya kebalikian dari yang tadi ketika atmosfer stabil apa sebabnya? nah daytime heating kalau pada siang hari ada pencahayaan dari matahari maka permukaan bumi dia menerima panas dari panas matahari energi panas matahari itu ketika terjadi penghangatan maka suhu dari di atas permukaan bumi itu akan mengalami penghangatan juga dan itulah yang menyebabkan terjadinya kondisi atmosfer yang tidak stabil makanya yang namanya angin puting beliung itu kan terjadi karena kondisi atmosfer yang tidak stabil kenapa bisa terjadi kapan dia biasa terjadi dia biasa terjadi sore hari karena dia sudah selesai penghangatan pada siang harinya sementara misalkan penghangatan itu tidak berjalan dengan apa namanya dengan baik gitu ya sehingga dia terjadi adanya penghangatan yang berbeda-beda tekanan perbedaan tekanan itu berbeda-beda dalam jarak yang dekat maka yang terjadi apa angin itu jadi bergerak cepat nah itu dia kemudian ada warm affection nah ini adfeksi tapi yang membawa suhu hangat udara hangat dan yang terakhir adalah air moving over a warm surface ada udara yang bergerak melewati apa permukaan yang panas permukaan yang hangat yang terakhir adalah layer of air rises or mixed nah ini karena ada udara yang naik udara yang naik itu dia nanti mengalami perurunan suhu ya atau tercampur nah ini yang tercampur juga yang bisa menyebabkan angin ribut nah itu ya itulah penyebab dari ketidakstabilan kondisi atmosfer jadi berkebalikan dengan tadi penyebab dari stabilitas atmosfer itu ketika kita sudah paham mengenai instabilitas dan stabilitas atmosfer kita masuk tentang pembentukan awan kok gitu sih gitu ya ya karena awan itu bisa terbentuk ketika apa ketika ada empat kondisi ini setidaknya yang pertama adanya konveksi udara konveksi itu apa perpindahan energi panas melalui pergerakan fluidanya ya fluidanya disini apa adalah zat gas yakni udara di atmosfer dia ikut berputar sehingga panasnya juga ikut berputar ketika udara itu naik tadi udara naik itu menyebabkan terjadinya instabilitas atmosfer ya ya kan ketika udara itu aneh udara itu naik apa yang terjadi instabilitas atmosfer kemudian apa berubah itu yang namanya partikel-partikel udara dia berubah menjadi air tapi tersuspensi di udara berbentuk awan nah kayak yang sebelumnya sudah dijelaskan disini nih bagian ini nih bagian awal condensation nuclei ya kalau ada material yang hygroscopic dia nanti akan menyebabkan pembentukan awan ya pembentukan awan disini itu secara konveksi yang pertama konveksi udara naik menyebabkan terbentuknya awan penyebab yang kedua adalah adanya lifting long topography maksudnya apa ini kalau nanti jadi udara namanya orographis oro itu kan artinya gunung dia naik karena ada gunung dia menghambat pergerakan udara ya udara itu kan dia gak mungkin nembus gunung udara itu nanti bakal naik seiring dengan naiknya topografi gunung itu ketika udara naik tidak stabil apa yang kemudian terjadi terbentuklah awan gitu ya kemudian nah ini berdasarkan skalanya juga nih kalau konveksi udara itu biasanya skalanya kecil kemudian gunungan ya gunung besar gitu kan ya sebagian besar ada konvergensi udara yang ketiga konvergensi udara ini terjadi biasanya secara umumnya dimana di lintang 0 ya di khatul istiwa dan di lintang 60 di daerah subpolar subpolar konvergens disebutnya konvergensi kalau di tropical namanya intertropical konvergental zone ada angin pasat dari utara dan ada angin pasat dari selatan bertemu di khatul istiwa kemudian angin kalau sudah ketemu ngapain ya bukan nongkrong-nongkrong gitu ya kalau angin angin kalau ketemu nanti akan akan naik ketika naik apa yang terjadi ketika naik yang terjadi adalah nanti udara tidak stabil terbentuklah awan awan nanti bisa menimukan terjadinya hujan gitu ya nah yang terakhir nih yang terakhir itu adalah lifting a long weather front maksudnya apa sih ketika terjadi front udara front itu apa pertemuan antara dua masa udara yang berbeda karakteristik yang satu udaranya hangat yang satu lagi udaranya dingin ketika terjadi pertemuan nanti kayak ada garis pembatasnya ya kita gak bisa lihat garis pembatasnya tapi seolah-olah ada lah gitu ya dan disitulah akan terbentuk awan kenapa? udara menjadi tidak stabil karena tempat pertemuan udara dingin dan udara hangat itu menyebabkan kondisi udara jadi tidak stabil karena tadi salah satu ciri udara yang stabil itu apa? perbedaan suhunya itu tidak terlalu besar kalau ada front udara artinya apa? perbedaan suhunya besar satu udaranya dingin yang satu udaranya hangat pertemuan inilah nanti menyebabkan terbentuknya terbentuknya awan disebut sebagai front nah front udara ini biasanya adanya di lintang sedang sampai lintang tinggi ya nah ini inilah dia proses pembentukan awan nah untuk mengetahui lebih lanjut tentang awan tonton di video yang selanjutnya ya sampai disini dulu bahasan kita tentang ketidakstabilan atmosfer dan apa pengaruh terhadap pembentukan awan dan nanti di video selanjutnya kita akan lebih jauh membahas tentang awan-awan itu yang sering kita lihat setiap hari kalau kita lihat ke langit itu nanti ketemu awan gitu ya nah ada namanya apa saja kenapa bisa begitu gitu ya nanti kita perhatikan di video selanjutnya sampai disini dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video yang lainnya kurang lebih mohon maaf jangan lupa untuk di klik like subscribe dan juga share ke teman-teman yang lainnya untuk bisa belajar lebih kiat tentang atmosfer ini ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih